Seorang wanita yang dikenal sebagai seorang selebgram atau selebriti media sosial di Bengkulu ditangkap polisi. Selebgram cantik itu dibeku karena diduga menyebarkan informasi dan menerima pembayaran iklan dari sebuah situs judi online. Memakai baju tahanan dan tangan terborgol, MK dihadirkan polisi dalam rilis kasus di Mapolda, Bengkulu. Wanita cantik yang aktif di media sosial ini ditangkap karena diduga mempromosikan dan menerima pembayaran dari sebuah situs judi online di akun Instagramnya. Selebgram yang memiliki jumlah pengikut atau follower sebanyak 118 ribu ini langsung ditetapkan sebagai tersangka. Setiap bulan, ia mendapat pembayaran 5 juta rupiah dari endorse ilegal tersebut. Memang mempromosikan, aku tidak main dan itu aku mempromosikan dan aku dapat endorse kontrak selama 6 bulan. Mempermudah orang untuk mengakses situs judi online tersebut. Dimana disana juga dia menggunakan promosinya, tertera apabila menggunakan salah satu kode yang dia berikan itu mendapatkan cashback sekitar 30 ribu. Pengungkapan kasus ini hasil patroli tim Cyber Polda, Bengkulu di media sosial. Tersangka yang menjalin kerjasama dengan situs judi online sejak 6 bulan terakhir terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah karena melanggar Undang-Undang ITE. Ferry Susanto melaporkan dari Bengkulu.